Hai sahabat Tani, salam jaga Tani. Selamat datang di JTpedia. Pada episode kali ini, kita akan melihat bagaimana proses transfer embryo sapi yang ada di Balai Embryo Ternak Cipelang, Pogor. Sebelum melakukan anestesi pada sapi, kandang-kandang sapi akan dibersihkan terlebih dahulu. Tidak lupa sapi yang akan diambil embryonya dimandikan terlebih dahulu agar jauh dari bakteri. Setelah dimandikan, sapi tersebut akan dimasukkan ke dalam kandang jepit untuk dianestesi terlebih dahulu oleh petugas medis. Oh iya sahabat Tani, proses memasukkan sapi ke dalam kandang jepit membutuhkan kesabaran yang ekstra lho karena kita tetap harus mengutamakan kenyamanan sang sapi agar tidak stres dan panik. Setelah masuk ke dalam kandang jepit, sapi akan dianestesi kemudian sapi tersebut akan dibersihkan seluruh kotorannya menggunakan tangan kosong petugas medis yang dimasukkan ke dalam uteru sapi. Hal ini bertujuan agar cairan embryo yang keluar nanti tidak mengandung bakteri dan alat-alat yang digunakan tetap bersih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses flushing. Apa itu flushing? Flushing adalah proses panen embryo yang dilakukan menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam vagina sapi. Proses flushing ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah sampai satu jam tergantung cairannya. Oh iya sahabat Ani, tahu tidak proses flushing di dalam rahim, beberapa embryo itu masih melayang lho. Untuk mendapatkan embryo yang bagus, harus dimasukkan cairan lalu dikeluarkan lagi dan diulangi terus sampai mendapatkan embryo yang diinginkan. Cairan yang bagus itu tidak berwarna alias beningnya sahabat Ani. Setelah proses flushing selesai, cairan tersebut dimasukkan ke dalam media botol dan harus langsung dibawa ke laboratorium untuk dilakukan evaluasi. Ketika sampai di laboratorium, akan dilakukan penyaringan berkali-kali sampai hasilnya bening dan agak lental. Setelah disaring, cairan tersebut akan ditorch atau dibakar dengan api kecil. Proses selanjutnya, cairan tersebut akan di-searching untuk dilihat apakah ada embryo yang aktif atau tidak. Pada proses searching, akan ditampilkan di monitor agar lebih jelas dan terekam untuk keperluan dokumentasi. Jika ada embryo yang aktif, embryo tersebut akan dimasukkan ke dalam straw untuk dilakukan labeling. Setelah proses labeling straw tersebut, akan dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Sampai pada proses akhir, embryo akan disimpan di dalam freezer untuk dipasarkan ke peternak-peternak yang ingin membeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!